Kita beralih ke berita lainnya, Pemirsa. Bank Indonesia bersama 12 perbankan lainnya serta pihak penggadaian mengadakan layanan penukaran uang di halaman parkir Benteng Vandenberg, Kota Surakarta. Layanan penukaran uang dibuka selama 3 hari, mulai Selasa hingga Kamis. Selama 3 hari terhitung sejak Selasa hingga Kamis, Bank Indonesia bersama 12 perbankan lainnya serta pihak penggadaian mengadakan layanan penukaran uang di halaman parkir Benteng Vandenberg, Kota Surakarta. Layanan penukaran uang dibuka guna melayani masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan kecil jelang hari Raya Idul Fitri. Layanan di Benteng Vestenberg ini merupakan puncak dari kegiatan layanan perima penukaran uang setelah sebelumnya membuka layanan penukaran di 111 titik. Dalam sehari Bank Indonesia menyiapkan modal senilai 4 miliar 400 juta rupiah dengan batas maksimal penukaran senilai 4 juta 400 ribu rupiah per orangnya. Salah satunya ialah Joko Purwanto warga asal seragen Jawa Tengah yang rela datang jauh-jauh untuk menukarkan uangnya. Untuk tahun ini kami menilai agak lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Kami sudah tiga kali turut-turut. Kami ingin ini tetap dilanjutkan terus dan mungkin kekurangan di sana-sini perlu perbaikan itu untuk di evaluasi. Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta Bandu Widiyarto menyampaikan, dengan adanya layanan penukaran uang ini, diharapkan masyarakat tidak lagi menukarkan uangnya di pinggir-pinggir jalan guna meminimalisi resiko yang bisa terjadi. Nah dengan adanya kegiatan ini kita mengharapkan bahwa masyarakat itu terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik dengan bisa menukarkan uang sesuai dengan kebutuhannya. Tahun ini kita batasin 4.400.000 dan setiap harinya kita sediakan tidak lebih dari 4 miliar lah. 4-4.500 miliar untuk kebutuhan ini. Jadi total selama 3 hari ya 12 miliar. Uang pecana kecil itu. Pecil itu kan 2 ribu dan lain-lain. Nah harapan saya juga ini nanti dengan adanya kegiatan yang sudah banyak ini, ya masyarakat tidak usah beli di pinggir jalan, tidak menukarkan uang di pinggir jalan, karena ada risiko-risiko yang harus bisa kena kepada masyarakat. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!